Sepanjang tahun 2023, sedikitnya tujuh perkara hukum di wilayah Belitung Timur telah berhasil diselesaikan secara damai. Penerapan hukum secara humanis atau lebih dikenal dengan istilah keadilan restoratif merupakan salah satu upaya kejaksaan untuk memberikan rasa keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur mengatakan dalam menerapkan keadilan restoratif, pihaknya telah terlebih dahulu mengkaji perkara hukum tersebut. Selain itu terpidana harus memenuhi syarat seperti tidak pernah terlibat kasus pidana lain, hukuman atau sanksi perkaranya masih di bawah lima tahun, serta kerugian negara yang ditimbulkan masih di bawah ketentuan. Terkait restoratif justis ini, memang pada prinsipnya tidak semua perkara itu layak untuk naik ke tahap persidangan, karena masih ada beberapa pertimbangan untuk meng-RJ-kan. Di antaranya mungkin kriteriannya tindak pidana ringan, ancamannya lima tahun ke bawah, kerugiannya juga nilai kecil. Yang paling utama untuk meng-RJ-kan ini sebenarnya harus ada perdamaian antara pelaku dengan korban, karena keadilan yang sebenarnya itu sebagai fasilitas untuk menyelesaikan sebuah perkara selesai tanpa harus melalui tahap proses persidangan. Meski hukum dapat diselesaikan tanpa proses pengadilan, bukan berarti masyarakat dapat berbuat semaunya dengan hukum. Lebih dari itu, masyarakat diharapkan peduli dengan hukum, serta proaktif dan segera melapor ke aparat apabila melihat pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungannya. Ada Hagus melaporkan dari Belitung Timur.